Saya informasikan pada saat sekarang ini, kan kita merasakan penyesuaian harga BBM. Terus saya juga merasakan betapa susahnya para nelayan mencari BBM ke sana kemari. Sebenarnya bukan ingin menyensarakan warga dan masyarakatnya, bukan. Tetapi memang harus bisa dipilih dan dipilah mana-mana masyarakat yang bisa membeli BBM non-subsidi dan bisa membeli BBM bersubsidi. Mohon silahkan dengan ada matalah apa. Menindaklanjuti masalah kaitan nelayan yang merasakan itu. Saya tanya dengan muara, Pak. Muara di sungai ini, Pak. Untuk standar, tempat standar. Ini kan musim gelombang itu kan kalau musim masa rop dengan surut, ini nelayan tidak bisa masuk, Pak. Karena sampah-sampah dari dunia gunung ini menumpuk di muara. Nah, kait dampak sampah yang terbawa arus banjir sungai ya, yang sampai di muara sini sehingga menimbulkan penumpuan dan akhirnya menggambat kapal yang mau bersandar. Terima kasih. Jadi, coba nanti kami kapal set, pertama-tama nanti akan kita koordinasikan dengan Forkopincang dulu, Pak. Ya, kita akan berjenjang. Berjenjang, Forkopincang, kemudian nanti juga akan kita laksanakan koordinasi dengan DILA. Termasuk mungkin dinas kelautan juga, kalau mungkin nanti saya mampu ke sana. Tetapi memang kalau terkait sampah, mestinya memang tidak ada jeleknya kalau kita koordinasi dengan DILA. Ya, ditunggu saja, Pak. Nanti saya kabar. Saya selaku untuk masyarakat, terima kasih atas penontonan. Bagi melihat kosek-kota terkait komisi, komunikasi bersama polisi kosek di para kota. Dengan kehadiran Pak Jeningan dan jajarannya, kami merasa sedikit terbuka. Kita ingin selalu bersinersi bahwasannya kami akan selalu tetap mendukung program-program pemerintah. Dan kami sebagai tokoh masyarakat akan berusaha untuk kondusif di wilayah kami. Itu dari kami. Saya terima kasih sekali lagi atas penontonan Pak Kawan Sek dan jajarannya. Pak Kawan di sini, saya Pak Kawan Sekarang Kota. Terima kasih atas waktu dan juga ini banyak sudah dikasih sebuah negara kopi, makanan, minuman. Saya merepotkan setelah semua. Mudah-mudahan harapan kita bersama, situasi yang ada di wilayah Perulahan Ujuban di sini selalu aman. Amin. Kemudian kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan normal, tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Itu harapan kami, Pak. Oke, kalau mungkin ada sesuatu hal yang perlu disampaikan, di sini juga ada babikantik mas. Kalau mungkin mau ke Pursek, juga nanti bisa bertemu dengan saya. Siap. Kalau ada permasukan yang perlu dikoordinasikan, mungkin sedikit banyak saya bisa membantu untuk mencarikan solusinya. Amin. Demikian, terima kasih, Pak, atas penerimaan dari warga AT10 Kuran Jumbadu. Kemudian selanjutnya, saya akan mohon diri. Dan saya ingin, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.